Dikritik pamer isi kulkas kotor, teku Isnu dan Siren Sungkar minta maaf, berujung dapat berkah. Pasangan selebriti, teku Isnu dan Siren Sungkar baru-baru ini disorot setelah memamerkan isi kulkasnya. Mulanya, teku Isnu nampak membagikan Instagram story membuka kulkasnya untuk mencari bahan yang diminta Siren Sungkar. Namun, alih-alih fokus pada konten yang dibuat Wisnu, netizen justru prihatin pada isi kulkas Siren yang tampak kotor. Terlihat di sisi pertama kulkas dua pintu itu, tumpukan wadah tak beraturan. Sisi-sisi kulkas terlihat bekas cairan kotor sudah mengering. Sementara di bagian lainnya, nampak bekas makanan yang tidak habis. Ada buah jeruk yang masih separuh. Terlihat pula puding tumpang dengan sendok bekas pakai di sisinya. Seikat sayur juga nampak tergeletak begitu saja. Tak pelak, penampakan isi kulkas pasangan yang terlibat cinlok di cinta fitri itu pun menuai kritik. Seolah ngeh dengan kritik yang diterimanya, teku Isnu dan Siren Sungkar buru-buru minta maaf. Mengunggah potret keduanya mengatupkan tangan di depan dada, Wisnu memulai permintaan maafnya yang masih diselingi candaan khasnya. Kalau dingin namanya kulkas, kalau panas ya jadinya hotkas. Hehehe mari kita sikapi secara adem sesuai fungsinya. Tulis Wisnu memulai permintaan maafnya di akun Instagram teuki Wisnu. Makasih atensinya pak, buke kulkas kami. Ternyata hal yang sederhana punya dampak yang besar. Karena kalau kecil jadi dampak hehehe. Makasih ya semua, tambahnya. Ayah tiga anak itu lantas menunjukkan dampak besar yang didapatnya dari pamer isi kulkas. Sebuah brand pembersih alat-alat rumah tangga langsung mengajaknya bekerja sama. Dan ini salah satu dampak besarnya, Tema sya'alah sampai ada brand yang ngajak colap nih, pungkasnya sembari menunjukkan hasil capture percakapannya dengan brand tersebut.